Halo semuanya, selamat datang kembali lagi. Jadi kali ini kita akan update koin Teraluna Classic yang dimana kali ini di dalam komunitas koin Teraluna Classic sedang terjadi kontroversi dengan adanya perilisan proposal yang telah diajukan oleh TeraPom Labs mengenai pengajuan bab 11 kebangkrutan. Dan mengapa ini harus gue bahas? Karena agar kalian tidak salah paham dan juga tidak mengkonsumsi media lalu menelan secara mentah-mentah. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak dan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, gue sudah lama sekali tidak membahas dari koin Teraluna Classic, tetapi kali ini kita akan bahas kembali bagaimana perkembangan dan ada isu apa saja dari koin Teraluna Classic hari ini. Mungkin kali ini gue akan bahas dua informasi yang tentunya dari kedua informasi tersebut merupakan informasi-informasi yang negatif. Dan mungkin itulah sebabnya mengapa koin Teraluna Classic mengalami penurunan hari ini. Namun, mengapa ini harus gue bahas? Karena tujuan gue agar kalian tidak salah paham dan juga kalian bisa mempertimbangkan kembali. Apakah koin Teraluna Classic layak untuk kita tahan atau mungkin koin Teraluna Classic harus kita tinggalkan. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga join ke dalam Telegram Group untuk linknya sudah gue sertakan di deskripsi. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga koin Teraluna Classic. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi harga dari koin Teraluna Classic, ternyata hari ini sedang terjadi penurunan di atas 11%. At least hampir mencapai di 12% untuk penurunan koin Teraluna Classic dalam satu hari. Dan bahkan hari ini saja untuk harga persatu keping koin LUNS di kisaran 0, ada 4-0 di belakang 0,9099 USD. Dan bahkan dalam sebuah chart-nya pun, wow, ini terjadi penurunan yang begitu hebat. Selain adanya dampak dalam penurunan market cryptocurrency, dan mungkin inilah dua informasi yang telah menyebabkan penurunan harga untuk koin Teraluna Classic hari ini. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, sehingga tidak perlu banyak bahasa basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, kali ini ada sebuah informasi yang agak sedikit negatif dengan adanya perilisan perlindungan kebangkrutan yang telah diajukan oleh TeraPom Labs kepada Dilware. Jadi TeraPom Labs ataupun TFL memberikan perlindungan kebangkrutan di Amerika Serikat, terutama untuk koin Teraluna, LUNS, dan juga salah satu stablecoin algoritmiknya yaitu USDC, dan mengalami kejatuhan. Nah, mungkin inilah salah satu faktor utama yang telah menyebabkan koin Teraluna Classic mengalami penurunan secara signifikan di atas 11%. Secara garis besar, TFL dengan koin Teraluna Classic tidak memiliki ikatan ataupun hubungan. Terkecuali dengan koin Teraluna 2.0, itu merupakan salah satu koin utama yang masih dikembangkan oleh TFL ataupun TeraPom Labs. Dan itu pun setelah terjadinya kejatuhan untuk koin Teraluna yang kali ini telah rebranding menjadi LUNA Classic, tepatnya pada bulan Mei tahun 2022. Tetapi sebetulnya dengan adanya sebuah perilisan baru-baru ini, tidak ada kaitannya sama sekali, baik untuk koin Teraluna Classic ataupun stablecoin algoritmiknya adalah USDC. Dan menurut Reuters, TelaPom Labs ataupun TFL, perusahaan dibalik stablecoin TeraUSD mengajukan perlindungan kebangkrutan BAM11 di negara Amerika Serikat. Dan menurut dokumen pengadilan yang diterbitkan pada hari Minggu tahun 2022, jatuh dan juga mengganggu pasar mata uang kriptokaransi. Nah jadi sebetulnya, TeraPom Labs ataupun TFL mengajukan perlindungan kebangkrutan ataupun BAM11, tepatnya di negara Amerika Serikat tahun 2022 pasca kejatuhannya koin Teraluna. Bukan berarti kali ini, TFL akan mengajukan kembali untuk kebangkrutan yang kedua kalinya. Tetapi di sini yang perlu gue klarifikasikan dengan adanya semuanya informasi seperti demikian, agar kalian bisa mempertimbangkan dan juga mendapatkan pencerahan kira-kira apa itu pengajuan perlindungan kebangkrutan dan juga BAM11. Jadi di dalam suatu proyek untuk mengajukan kebangkrutan itu terbagi dua. Pertama ada BAM7, yang kedua BAM11. Untuk BAM11, yang kali ini telah diajukan oleh TeraPom Labs untuk mengajukan perlindungan kebangkrutan, merupakan pengajuan kebangkrutan reorganisasi yang memungkinkan perusahaan ataupun pebisnis untuk mampu melanjutkan operasionalnya kembali dan juga sambil melakukan restrukturisasi. Dan itu penting untuk kita bisa membedakan dari kedua perkembangan ini yang sedang terjadi di dalam komunitas koin Teraluna Klasik. Terkecuali TFL ataupun TeraPom Labs mengajukan kebangkrutan BAM7 di negara Amerika Serikat, artinya TFL tidak akan bisa lagi untuk melanjutkan operasionalnya ataupun melakukan restrukturisasi. Jadi itulah kedua perbedaan antara pengajuan kebangkrutan BAM11 dan juga BAM7. Tetapi kali ini TFL ataupun TeraPom Labs telah mengajukan BAM11 mengenai perlindungan kebangkrutan di negara Amerika Serikat. Artinya TeraPom Labs masih bisa untuk melanjutkan bisnisnya ataupun melakukan operasionalnya kembali bahkan sambil melakukan restrukturisasi. Dan disini pun telah dijelaskan kembali bahwa TeraPom Labs ataupun TFL yang telah berbasis di negara Singapura mencatatkan aset liabilitas berkisar antara 100 hingga 500 jutaan dolar. Dalam pengajuan ke dalam pengadilan kebangkrutan Bilware dan tambahan dia juga telah berencana untuk terus memperluas penawaran webdrinya. Jadi ini sudah jelas sekali ketika memang dari TFL telah secara resmi mengajukan kebangkrutan dan tidak akan pernah melanjutkan operasionalnya kembali bahkan mungkin untuk melakukan restrukturisasi. TFL tidak akan mungkin untuk terus memperluas dan juga melakukan penawaran kepada masyarakat ataupun komunitas kriptokaransi. Dan disisi lain TFL juga masih memiliki dana sekitar 100 hingga 500 jutaan USD pada saat pengajuan ke dalam pengadilan kebangkrutan Bilware. Dan apabila sewaktu-waktu TeraPom Labs mengalami kebangkrutan yang kedua kali dan bahkan telah kehilangan dana 100% yang artinya tidak bisa untuk membukakan operasionalnya kembali atau melakukan apapun. Tentunya ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan koin Teraluna Classic. Karena koin Teraluna Classic ataupun salah satu stablecoin algoritmiknya yaitu USTC. Merupakan salah satu koin ataupun project yang telah dikembangkan oleh komunitas koin Teraluna Classic dan juga berdiri secara independen. Dan untuk informasi berikutnya mungkin ini merupakan salah satu informasi yang menjadikan efek domino dari informasi pertama bahwa adanya pengajuan kebangkrutan yang telah dilakukan oleh TFL. Jadi kali ini penghapusan pencatatan Teraluna Classic ataupun LUNS yang telah dikonfirmasi oleh Crypto.com. Nah jadi dua informasi ini memang kedua-duanya merupakan informasi yang memiliki sifat negatif dan juga berdampak penurunan harga untuk koin Teraluna Classic. Namun di dalam sebuah berita ini agak sedikit kontropersial karena ada sedikit kejanggalan dalam sebuah informasi baru-baru ini. Jadi untuk pertukaran Crypto.com mengklaim berita penghapusan Tera Classic LUNS bisa jadi valid dan harga LUNS anjlok 10%. Dan komunitas koin Teraluna Classic menghadapi kemunduran kecil setelah beberapa investor menerima email penghapusan LUNS dari bursa crypto yaitu Crypto.com. Dan harga LUNS turun hampir 10% karena pemegang saham berada di dalam dilema apakah akan menjual kepemilikan mereka. Atau mungkin menunggu pengumuman resmi di dalam situs web Crypto.com ataupun saluran media sosial. Dan untuk penghapusan koin Teraluna Classic LUNS beberapa anggota komuniti Teraluna Classic yang telah menyampaikan kekhawatirannya terkait email yang telah beredar tentang pendelistingan ataupun penghapusan koin Teraluna Classic oleh Crypto.com pada tanggal 15 Februari. Dan komunitas telah menganggap email tersebut bisa jadi merupakan penipuan pising yang membahayakan pelanggan. Nah jadi inilah salah satu isu terbaru yang telah menyebabkan kepanikan di kalangan komunitas cryptocurrency dengan adanya beberapa investor yang telah menerima email dari Crypto.com. Bahwa tepat pada tanggal 15 Februari mendatang kemungkinan Crypto.com akan melakukan penghapusan dalam sebuah pencatatan koin Teraluna Classic di dalam bursa. Tetapi sebagian orang ada yang tidak percaya karena Crypto.com tidak mengumumkan di dalam situs web resminya. Dan begitu juga Crypto.com tidak pernah mengumumkan apapun di dalam sosial medianya. Tetapi mengapa beberapa investor yang telah menggunakan Crypto.com telah menerima email bahwa koin Teraluna Classic di tanggal 15 Februari akan dilakukan pendelistingan. Namun dari sebagian orang walaupun ada yang telah menerima email dan juga tidak menerima email mereka masih tetap akan menunggu sampai dengan Crypto.com. Membuat pengumuman secara resmi baik di dalam situs web resminya atau mungkin di beberapa saluran media sosialnya. Namun gue sendiri tidak terlalu khawatir sekalipun adanya sebuah informasi negatif bahwa Crypto.com akan melakukan pendelistingan koin Teraluna Classic di tanggal 15 Februari mendatang. Karena patukan gue ada di dalam bursa Binance. Pertama, bursa Binance merupakan salah satu bursa terbesar di dunia dan juga memegang alokasi token koin Teraluna Classic dengan skala besar. Selain itu pun Binance merupakan salah satu bursa yang memiliki kontribusi terbesar dalam sebuah mekanisme pembakaran koin Teraluna Classic. Dan kali ini kita masuk ke dalam teraklasik stakebin.io untuk memastikan apakah bursa Binance masih mendukung dalam sebuah mekanisme pembakaran bulanannya atau mungkin bursa Binance telah melakukan pemberhentian untuk mendukung pembakaran koin Teraluna Classic. Jadi di sini ada salah satu candle merah yang cukup besar dan ini merupakan salah satu mekanisme pembakaran yang telah dilakukan pertanggal 1 Januari tahun 2024 oleh bursa Binance. Jadi pada tanggal 1 bulan Januari 2024, bursa Binance melakukan pembakaran sekitar 5,6 miliar koin Teraluna Classic dalam putaran ke-13. Dan bursa Binance merupakan bursa satu-satunya yang telah memberikan dukungan dan juga berkontribusi dalam mekanisme pembakaran koin Teraluna Classic terbesar dari beberapa bursa-bursa yang lain dan juga beberapa proyek-proyek yang lain. Dan sampai dengan saat ini, koin Teraluna Classic yang sedang di-stakingkan lebih kurangnya mencapai 1 triliun atau setara dengan 14,95%. Jadi dengan koin Teraluna Classic yang telah di-stakingkan melebihi di atas 1 triliun. Merupakan bentuk dukungan dari komunitas koin Teraluna Classic sekaligus juga mempertahankan harga dari koin Teraluna Classic agar tidak terjadi penurunan secara signifikan. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dari koin Teraluna Classic terutama mengenai pengajuan perlindungan kebangkutan di negara Amerika Serikat. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.